Ya, sementara itu KPK juga sempat memeriksa rumah Dinas Menteri Sosial Idrus Marham yang menjadi lokasi operasi tangkap tangan seorang anggota DPR RI. Terduga yang merupakan anggota DPR Komisi 7 tersebut ditangkap saat sedang menyambangi rumah Idrus Marham di kompleks perumahan Dinas Kementerian RI untuk menghadiri sebuah acara. Dan berikut laporan rekan Randu Dahlia dan Sandli Helpkris. Sehingga saat ini kondisi di depan rumah Dinas Menteri Sosial Republik Indonesia Idrus Marham masih terpantau sunyi senyap meskipun kedua belah pihak, ya ini dari pihak KPK dan juga dari pihak Partai Golkar yang diwakili oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar yang Imaman Abdurrahman telah membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada Jumat sore tadi atau tepatnya sekitar pukul 15 hingga 15.00 waktu Indonesia. Kepala Barat, KPK telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap anggota DPR RI Komisi 7 dari Partai Golkar yang berinisial ES. Dan baru saja KPK pun merilis telah membenarkan bahwa penangkapan ini terkait dengan kasus dugaan suap yang juga melibatkan perusahaan listrik negara. Namun dari OTT yang dilakukan oleh KPK, KPK telah menemukan, mengamankan sejumlah bukti transaksi antara perusahaan suasana, perusahaan listrik negara dan juga penjelanggara, pemerintah. Dan dalam OTT ini, KPK juga mengamankan barang bukti uang senilai 500 juta rupiah. Namun untuk kepastian terkait dengan kasus dugaan, kemudian motif dan juga penetapan status dari 9 orang yang saat ini telah diamankan oleh KPK, KPK akan merilisnya esok hari karena memang akan ada 1x24 jam waktu KPK untuk menentukan status dari 9 orang yang saat ini sudah diamankan oleh KPK.